Halo bosku, kembali lagi di channel Era Mobile Jadi di tangan aku kali ini udah ada Samsung A35 5G dan Realme 12 Pro Plus 5G Jadi di video kali ini juga kita bakalan compare kedua hape ini nih Coba kalian bikin yang terlebih dahulu sebelum nonton video ini lebih lanjut Kira-kira bakal menang si Samsung A35 5G ini Atau Realme 12 Pro Plus 5G ini Ya kedua hape ini sama-sama keluaran terbaru sih Tapi Samsung A35 5G ini lebih baru rilisnya Baru-baru ini Jadi untuk Realme 12 Pro Plus 5G ini dia lebih dulu rilis ya dibanding Samsung A35 5G Udah lah, jangan ngomong panjal ngebar Kita masuk aja ke perbandingan yang pertama Kita bandingin dari harganya dulu ya seperti biasa Jadi untuk spesifikasi RAM di RAM 8 dengan internal 256GB Hape ini dibanderol di harga yang berbeda Untuk Samsung A35 ini dibanderol di harga Rp 5.499.000 Sedangkan untuk Realme 12 Pro Plus 5G ini di harga Rp 5.999.000 Jadi beda di harga Rp 500.000.000 ya Lebih murah si Samsung A35 5G ini Kemudian dari segi harga udah menang si Samsung A35 5G ini Kita lanjut ke perbandingan yang berikutnya Yaitu dari segi desain Kalau dari segi desain ini gak ada menang kalah sih Karena desain kan kita sesuai selera aja ya Kalian bisa lihat disini tampilan belakangnya Untuk Samsung masih seperti biasa Dia menggunakan desain kamera 3 berjajar ke bawah gini Dan disampingnya ada satu lampu flash Ya biar ketara banget lah ya Ini HPnya keluaran Samsung Dengan desain yang plek banget dari seris ke seris Dan untuk desain si Realme 12 Pro Plus 5G ini Dia punya bulatan besar Kalian pasti udah salvok sih Sekali lihat si Realme 12 Pro Plus 5G ini Bulatan besar dan di dalamnya sini ada 4 buah bulatan lagi Dan disini di luarnya ada satu lampu flash Dan untuk backdoornya sendiri Si Samsung A35 5G ini Dia menggunakan backdoor kaca ya Jadi close si kaca dia Nah cakep banget sih warnanya Untuk si Samsung A35 Ini buat cewek-cewek pasti udah kepincut sih Dan untuk si Realme 12 Pro Plus 5G ini Dia punya bahan letter ya Kulit dan tampilannya matte jadinya Dan disini dia ada aksen emas-emas gitu Kayak kancing ya Lalu saya lihat Dan di bagian bawah sini ada bacaan Realme Dan di HP Samsung A35 ini juga ada sih Tulisannya kelihatan gak? Ah ini Samsung Oke Beralih dari bagian belakangnya Kita lanjut ke bagian samping kanannya Disini mereka berdua sama-sama ada Tombol volume turun naik dan tombol power Dan untuk bagian sampingnya sendiri Kalian udah pasti langsung salvok ya Karena disini Kalian pasti udah pada salvok sama ketebalannya Kelihatan banget disini Si Realme Not Realme 12 Pro Plus 5G ini Dia lebih tipis ya Kalau Samsung A35 5G ini Dia tampilannya lebih tebel Nah kita lanjut ke bagian samping kirinya Disini dia polosan aja Gak ada apa-apa Di bagian atasnya Disini Untuk Samsung A35 Ada lubang microphone Lubang SIM injektor Dan tempat SIM card Kalau di Realme 12 Pro Plus 5G ini Dia ada lubang microphone Dan lubang speaker Dan di bagian bawahnya Kita lihat disini Yap Perbandingannya disitu ya Kalau si Samsung A35 tadi Dia tempat SIM cardnya di atas Kalau Realme 12 Pro Plus 5G ini Dia tempat SIM cardnya di bawah Ada lubang SIM injektor Lubang microphone Lubang USB Type-C Dan lubang speaker Sedangkan untuk Samsung A35 5G ini Dia ada lubang speaker Lubang microphone Dan lubang USB Type-C Kemudian Kita lihat tampilan depannya Disini Kalian bisa lihat perbedaannya ya Untuk Realme 12 Pro Plus 5G ini Dia layarnya Udah Layar lengkung Sedangkan untuk tampilan Si Samsung A35 5G ini Dia masih ngotak Seperti biasanya ya Layarnya biasa aja Bentuknya Tidak lengkung-lengkung Oke Dan Kita lihat Ini adalah tampilan depan Dari Realme 12 Pro Plus 5G Dan Samsung A35 5G Untuk bezelnya Kalian bisa nilai Si Realme 12 Pro Plus 5G ini Dia lebih tipis Dibanding Dengan Samsung A35 Kemudian Kita Ini tampilin Kecerahan maksimal Dari kedua apinya ya Untuk layar yang digunain sendiri Dia sama-sama Menggunakan layar AMOLED Tapi si Samsung ini Dia punya layarnya Super AMOLED Kalau Realme 12 Pro Plus 5G ini Dia masih menggunakan layar AMOLED Biasa Dan untuk refresh rate-nya Dia punya refresh rate Sama ya Di Maksimal Di 120Hz Untuk ukuran layarnya sendiri Di Samsung A35 ini Dia sebesar 6,6 inci Sedangkan Di Realme 12 Pro Plus 5G ini Di 6,7 inci Beda sedikit sih Tidak ketara lah ya Perbedaan besaran layarnya Oke Ini Kalau menurut saya Buat dipakai di luar ruangan Sudah support banget ya Gambar yang dihasilin Tidak bakal Burem-burem lagi Kemudian Buat kalian Yang suka foto-foto Atau selfie-selfie Review bagian Kamera ini Yang paling penting Kita mulai dari Bagian kamera belakangnya dulu ya Jadi Untuk Samsung A35 ini Dia punya 3 kamera Dengan 1 kamera utama Sebesar 50MP Dan 2 kamera bantu Di 8MP kamera ultrawide Dan 5MP kamera macro Nah Untuk Realme 12 Pro Plus 5G ini Dia juga punya 3 kamera Ya bosku Kalau ini bukan kamera Dia punya kamera utama Di 50MP OS kamera Dengan Didukung Sensor Sony IMX 890 Dan dia punya Kamera telephoto Sebesar 64MP Dan Satu kameranya lagi Ada 8MP Kamera ultrawide Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan Dan Kemudian Kita lanjut ke kamera depannya Ya bosku Di sini untuk kamera depan Dari Samsung A35 Ini adalah sebesar 13MP Ini adalah sebesar 13MP Dan untuk Kamer depan dari Realme 12 Pro Plus 5G ini Sebesar 32MP Tapi itu Tidak menjamin hasil Nanti kita bakal tes Untuk hasil Dan Foto dan Videonya Di Sini nanti kita Lampirin Hasilnya Biar kalian bisa bandingin Lebih bagusan mana Hasil kameranya Sampai sini Saya rasa Kedua HP ini Punya nilai Plus minus Masing-masing Satu lagi Yang belum kita bahas Itu Dari Bagian mesinnya Jadi Untuk Chipset Kedua HP ini Beda ya Untuk Realme 12 Pro Plus 5G ini Dia menggunakan Chipset Snapdragon 7S Gen 2 Sedangkan Untuk Chipset Dari Samsung A35 5G ini Dia menggunakan Exynos 1380 Dengan fabrikasi 5nm Sedangkan Untuk Realme 12 Pro Plus 5G ini Dengan fabrikasi 4nm Nah Untuk Pilihan RAM Dan ROMnya Dia Beda ya Untuk Samsung A35 5G ini Dia Punya Pilihan RAM Di RAM 8 Satu RAM Dengan Pilihan Internal Yang Ada di 128GB Dan 256GB Jadi kalian bisa Pilih ya Untuk Untuk Realme 12 Pro Plus 5G ini Dia punya 2 pilihan Varian RAM Dan ROM Untuk RAMnya sendiri Dia ada pilihan Di RAM 8 Dan RAM 12 Dan internalnya Ada di pilihan 256GB Dan 512GB Dan Untuk Baterainya sendiri Kedua 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 Ini Sama-sama Menggunakan Baterai Sebesar 5000mAh Dengan Kecepatan Pengecasan Untuk Samsung A35 5G ini Di 25W Flash charge Sedangkan Untuk Realme 12 Pro Plus 5G ini Di 67W Flash charge Nah Kedua Kedua HP ini Juga Sudah Support MFC Tentunya Bosku Jadi Apalagi Kira-kira Sudah Semua Kita Mendingin Tinggal Keputusan Kalian Tulis Di Kolom Komentar Mending Pilih Samsung A35 5G ini Atau Realme 12 Pro Plus 5G ini Oh Iya Saya Ingatkan Lagi Kepada Teman-teman Semua Jangan lupa Like And Subscribe Video Serta Channel Kita Terima Kasih Bosku Sekian Video Dari Saya Dadah Sampai Berjumpa Di Video Selanjutnya